Salam rekan ketemu lagi di channel rumah tutorial kali ini kita akan membahas logo seperti ini dengan menggunakan irisan atau perpotongan dari sebuah lingkaran untuk bahan-bahan bisa di download di deskripsi kita langsung pada tutorialnya oke langkah pertama kita buat dulu settingan adbot atau kanvas silahkan teman-teman bebas saya menggunakan cm dengan 164 lalu oke ya tidak selalu harus disamakan karena ini bukan untuk di media publikasi kita tarik bahannya nanti bahannya bisa di download di deskripsi silahkan lihat di link downloadnya ya oke kalau sudah kita kunci dulu yang ini setelah di kunci kita ratakan supaya benar-benar ada di tengah-tengah adbot kita ya atau kanvas kita buat satu layer berikan nama design karena ini akan kita buat supaya ini tidak terganggu ya yang ini kita beri nama bg atau background oke sepertinya terlihat lebih besar kita perkecil dulu supaya nanti lingkarannya bisa disesuaikan ya tidak terlalu menghabiskan space dari ruang kerja kita oke sekarang kita buat lingkaran dengan menggunakan ellipse tool tentunya di dalam layer design ya seperti ini oke kita ratakan hilangkan dulu outline-nya dan yang ini outline kalian kita pertebal bisa dua PT dua poin atau tiga poin boleh asal jangan terlalu kecil supaya nanti bisa terlihat irisannya oke kita seperti ini kita disamakan dulu untuk lingkarannya kalau sudah yang ini ya kalau sudah rapih mengikuti bentuk ctrl C ctrl P ya kita ctrl F maksud saya jangan menggunakan ctrl P dengan menggunakan ctrl F maka si bentuk akan tepat berada di atas bahan yang pertama di copy ya sekarang kita drag menggunakan alt supaya si lingkarannya tetap presisi ya atau rotasinya tetap titik yang sama kita drag di duplikat kita ganti menjadi warna biru dan kita sesuaikan seperti ini ingat teman-teman harus dalam posisi yang sama jadi harus saling bersentuhan atau saling berpotongan ya ini sengaja di copy paste lagi menggunakan warna yang berbeda supaya kita tidak bingung kelihatan dari perpotongan yang arahnya nanti akan membentuk sebuah sayap oke jadi setiap lingkaran kita copy paste dengan warna yang berbeda mengikuti bentuk dari logo ini ya oke kita tarik seperti ini kita paskan dulu sudah kita sudah punya bentuk dasar kita drag ya kita tarik kembali kita ganti warnanya lalu kita perlebar menjadi bentuk ellipse akan memotong dari sayap yang di bawah seperti itu oke kalau sudah pas sekarang tinggal satu lagi oke yang ini kita ctrl c ctrl f lalu kita drag ya ya seperti ini kita perbesar jangan lupa ganti warnanya sedikit rumit ya tapi tinggal dilihat saja arahnya perpotongannya kemana oke bentuk dasar kita sudah punya sekarang teman-teman yang layer ini kita duplikat dulu sebagai bahan nanti kalau ada kesalahan ya jadi di duplikat dulu oke lalu kita masuk pathfinder dan gunakan divide semuanya jadi perpotongan klik kanan lalu di ungroup setelah itu buang bahan atau perpotongan yang tidak akan terpakai jadi hasilnya seperti ini oke kita sudah punya sedikit kita masuk file dan bentuk dasar dari sebuah sayap sudah terbentuk ya kalau sudah teman-teman yang ini yang pertama lingkaran yang merah yang di awal yang di duplikat kita masukkan ctrl f seperti ini karena ini merupakan lingkaran awal ya iya kita duplikat lagi dengan sampai hilang yang warna merahnya kita paskan ke dalam bentuk irisan dari sayap kita fokuskan di dalam satu bagian sayap saja ya boleh di kanan ataupun di kiri kita duplikat kembali yang ini yang ini juga kita duplikat mengikuti bentuk sayapnya dan teknik ini sama dengan teknik irisan untuk memotong ini digunakan bentuk garis ya oke kalau sudah kita masuk divide lalu di ungroup kembali ya kita buang barisan-barisan yang tidak terpakainya oke warna merah tentunya tidak terpakai ya jadi alasan kenapa harus diganti menjadi warna merah supaya kelihatan ya seperti ini sudah sekarang tinggal kita buat lagi satu di drag karena disini masih ada ekornya ya ekornya kita sesuaikan oke seperti ini kalau sudah sekarang tinggal kita buat garis diagonal yang miring mengikuti perpotongan dari ekor kita buat di drag saja menggunakan alt satu lagi tekan alt lalu geser kita group lalu di klik kanan kita masuk transform dan refleks setelah itu preview copy seperti ini kita paskan untuk dari garis yang di copy oke kalau sudah seperti biasa kita seleksi dari yang berpotongannya oke kita gunakan divide kembali lalu ungroup dan buang dari bagian yang tidak akan terpakainya oke kira-kira yang ini ini juga kita jangan jangan dibuang yang ini kita buang untuk yang sebelah kanan jangan terlalu dihiraukan bagiannya karena kita fokus dulu di dalam satu bagian sayap bagian kiri oke tinggal kita gabungkan saja bagian-bagiannya yang kita hilangkan dulu yang ini yang ini masih ada kita buang yang warna kuning kita gabungkan seperti ini oke kita sudah punya kita rapihkan dulu supaya potongannya tidak terdapat jeda atau potongan yang hilang oke kita sudah punya tinggal sedikit lagi sekarang kita yang ini yang sayapnya perlu ada sedikit potongan lagi jadi tidak terlalu menjorok ke dalam untuk potongannya kita buang yang ini jangan dibuang jadi seperti ini oke sudah bagian ini sebelah sudah sempurna yang bagian kanan kita buang saja supaya efektif sekarang tinggal kita buat garis seperti ini buat garis dulu setelah itu kita pilih keduanya pastikan berada di tengah supaya nanti bentuknya simetris gunakan divide lalu di ungroup berikan dulu dari bentuk yang terlihat agak terpatah patah kita tarik saja menggunakan direction tool kita juga bisa menarik dari bentuk sudut menggunakan direction tool menjadi lebih smooth kalau sudah kita drag lalu transform dan reflect vertikal sehingga untuk bentuk kiri dan kanan sudah sama seleksi lalu di unit atau di well di fat finder oke sudah kita munculkan kembali dari bentuk lingkaran yang awal dan yang ini yang kuning kita hapus saja kita sudah punya lingkaran yang awal yang pertama tadi dibuat kita pilih lalu kita duplikat dan kita drag seperti ini kita drag lalu tinggal dipaskan saja dulu oke kalau sudah pas kita duplikat kembali dan bentuk seperti irisan seperti gambar ini ya kita paskan di tengah lalu pilih dan seperti biasa di divide lalu di ungroup kembali oke kalau sudah kita buang bagian yang tidak terpakainya kita sudah punya tiga bagian kita pilih semuanya dan kita perbesar untuk outline-nya oke seperti ini ya sudah sekitar 80% ya yang ini kita perbesar lagi lalu ubah menjadi fill caranya masuk di expand lalu fill dan stroke di checklist selanjut lingkaran yang merah kita memberikan fill dan seleksi dari bentuk yang tadi yang tiga seperti ini lalu masuk divide kembali di pad finder lalu ungroup kembali ini menggunakan irisan atau perpotongan yang ini yang tiga kita masuk tab appearance dan cari efek pad di efek pad masukkan tanda minus sehingga bentuknya menjadi mengecil sesuai dari proporsinya kita sesuaikan saja untuk satuannya supaya tidak terlalu kecil atau kebesaran ya sepertinya sudah seperti ini lalu kita expand experience supaya efeknya menjadi pad langsung oke sampai sini bentuk dasar semua logo sudah tinggal ubah kita menjadi bentuk hitam saja ya sisanya silahkan teman-teman bisa dikreasikan dan disini saya akan menggunakan background dengan gradasi coklat ambil dulu paletnya order library silahkan dipakai palet saya sudah sediakan di link download deskripsi di bawah disini ada dua saja ya kita buat dulu untuk background nya pilih disini gradasi warna coklat turunkan kebawah dan pilih logonya kembali yang sudah kita buat lalu pilih warna emas seperti itu yang ini kita seleksi semuanya dan kita kembali warna emas supaya mulus semuanya tinggal kita di terbawa kita di group dulu ya ctrl G lalu kita gunakan gradasi seperti ini sehingga menjadi satu gradasinya kita ubah arahnya oke itulah logo menggunakan lingkaran dari lemah tutorial yang diambil dari jadi Terima kasih